Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel, Randi Wiranata Kali ini kita akan mereview sebuah teleskop terbaru tentunya Dan tipe tertinggi dari seri Vector Optic Taurus Taurus sendiri ada berbagai macam Dari Taurus Gen 1, Taurus Zero Stop, SF Dan ini adalah tipe tertingginya yaitu Taurus Gen 2 dengan X8 X8 itu apa sih? Jadi semua teleskop itu ada perkaliannya teman-teman Contohnya seperti ini, zoomnya minimal 4 sampai 32 kali Dari jarak 4 sampai 32 itu variabelnya bisa dikalikan 8 Jadi ini namanya teleskop X8 Teleskop perkalian X8 itu rata-rata teleskop yang high class lah ya Contohnya seperti ini, lalu ada lagi di Continental 648 Itu juga X8 itu sangat susah banget pembuatannya Makanya harganya rata-rata mahal X6 contohnya ada di Continental 530 itu X6 atau perkaliannya di kali 6 Kayak Orion Pro Max itu X6 juga Itu juga susah sekali Yang paling gampang itu X3, X4, X5 itu masih rate di bawahnya X6 Seperti itu teman-teman Sedikit penjelasan dari magnification atau perbesaran pada teleskop Nah disini ada Taurus Gen 2 Taurus Gen 2 ini Dia kelebihannya pada turet Yaitu turetnya sudah stainless Jadi sangat kuat banget untuk bermain turet Ya gak bakalan doll lah intinya Dilengkapi juga dengan ID Glass Reticle Jadi reticlenya terbuat dari kacanya ya Dari ID Glass Sistemnya sudah FFP juga Reticlenya juga sangat cakep banget Hampir sama seperti Arken Tapi kalau saya sih lebih milih ini Karena turetnya stainless Cuman kalau di Taurus yang ini Tipe ini Sedikit agak berat Beratnya bisa sampai 900an gram Saya yakin sih ini awet banget Kalau buat main turet teman-teman Dibandingkan dengan turet-turet yang dural Atau teleskop-teleskop biasa Kayak gitu Oke teman-teman langsung saja ya Kita unboxing Apa aja sih kelengkapannya Ketika kita membeli Taurus HD Gen 2 ini Untuk boxnya semuanya seperti ini ya Di kelasnya Taurus Orion Pro Max Hampir sama Dan di dalam sudah tersedia busa Form Biar lebih aman dalam pengiriman Ada spesifikasi seperti ini Lalu dilengkapi juga dengan Mounting tube 34 Karena tube-nya Taurus yang terbaru ini Spek tertingginya itu tube 34 Sama seperti continental Ini yang medium profile Atau yang ketinggiannya medium Ada kartu VIP-nya Karena dia juga eksklusif produk Ada dua kunci L Ini yang satu buat turet Gak tahu yang satu ini buat apa Kita dibekali dengan dua Kunci L stainless Terus ada tisu Ada honeycomb Honeycomb ini fungsinya untuk Menghalau cahaya Sama seperti sunhead Dia lebih ringkas Lebih pendek Lebih simpel Tentunya dipakai Dan fungsinya sama Seperti sunhead Ada lagi ini Pemutar Zoom Lalu ini unitnya Unitnya lumayan berat Tapi memang dia itu Khusus buat long ring Zoomnya saja sudah 32 kali Jadi sangat banyak banget Nanti kita akan bahas Untuk tutupnya Ini dia pakai tutup rubber Jadi Sama seperti Pada scope Lainnya Di bagian belakang ini Adalah setelan mata Yang bisa diputar Plus atau minus Ringnya warna biru Ada ring biru disini Ada tulisannya Taurus Gen 2 Keren sekali Lalu untuk zoomnya Smooth Dan masih bisa Dipasangkan Tuas Oh berarti itu tadi Kunci L ini Buat masang tuas Teman-teman Tuasnya dipasang disini Gitu ya Oke Di bagian Turet Sebelah Kiri Ini adalah Parallax Meskipun dia itu Spek long ring Tapi parallax Ini bisa Minimal Ya di 15 Yat Atau kurang lebih Fokus di jarak 15 meter Dan maksimal Dia bisa sampai Di 1000 Yat Atau 1000 Yat Lebih Jadi sangat jauh banget Jangkauannya Lalu Turetnya Turetnya Satuannya Satu kliknya Itu sama dengan 0,1 Emrat Jadi teman-teman disini Sudah tersedia ya Angkanya 0 Lalu strip Sampai 1 Strip lagi 2 Kayak gitu Jadi di setiap strip ini Teman-teman Dia sudah dihitung Otomatis Teman-teman bisa cek Kalau misalkan Upnya itu Satu Emrat Teman-teman tinggal putar aja Ke angka 1 Kalau 2 Emrat ya Tinggal putar ke Angka 2 Dan Seperti itu Seterusnya Lalu di bagian Sebelah Kanan Ini adalah Turet Left And Right Jadi Turet kiri kanan Dia juga sudah Zero Stop Bahannya juga Sudah stainless Kita coba buka ya Sekarang Kita coba Buka Turetnya Apakah dia Benar-benar Stainless Kita sudah Dibekali dengan Pemutar Turet Jadi sangat Gampang banget Pakai yang Paling Kecil Nah Ini bahannya Stainless Steel Dia sudah Dilengkapi dengan Zero Stop Juga Kita buka Ringnya Nah Teman-teman Teman-teman bisa Lihat ya Disini Sangat Presisi Banget Turetnya Full Stainless Untuk Elevasinya Sendiri Dia 29 Mil Jadi Sangat Jauh Banget 29 mil Itu kurang Lebih Di Seratusan MOA Buat Long Ring Di Jarak-jarak 200 meter Up Sudah Sangat Oke Banget Dan Skoop ini Sudah Recommended Di Senapan Api Karena Skoop-skoop Dari Vector Optik Itu Rata-rata Semuanya Buat Militer Bukan Bukan Hanya Di Indonesia Tapi Di Global Teman-teman Kita Coba Buka Yang Sebelah Kanan Untuk Turet Yang Bagian Samping Ini Sudah Stainless Steel Cuman Kita Dibekali Satu Ring Saja Sebenarnya Dia Sudah Zero Stop Kita Bisa Pakai Zero Stop Ring Yang Bagian Atas Dipindah Kesini Kesamping Tapi Sama Fabric Kita Hanya Dibekali Satu Ring Jadi Kita Tinggal Putar-putar Saja Untuk Turet Yang Bagian Left And Right Satuannya Sama Yaitu Satu Klik Sama Dengan 0,1 M Ratt Oke Kita Lanjut Ke Bagian Depan Di Bagian Depan Ini Lensanya 56 Millimeter Karena Zoom Besar Yaitu 32 Kali Buat Long Ring Makanya Kita Perlu Lensa Yang Besar Juga Zoom 30 Itu Sudah Bisa Memakai Lensa 56 Viewnya Lebih Besar Kalau Pakai Lensa 50 Dia Viewnya Akan Sedikit Lebih Sempit Kita Coba Pasang Sunhead Atau Honeycomb Seperti Ini Teman Teman Lebih Simple Fungsinya Sama Dia Menghalau Cahaya Agar Tidak Silau Untuk Transisi Cahayanya Sendiri Dia Bisa Menyerap Cahaya 90% Sama Seperti Orion Promex Nah Untuk Reticlenya Sendiri Seperti Ini Teman Teman Kalau Reticlenya Seperti Ini Rata Rata Itu Dinamakan Reticlenya Tree Kayak Gitu Reticlenya Lumayan Keren Dan Titik Tengah Yang Tipe SF Itu Baru Ada Garis Garis Kalau Tipe FFP Ini Tipe Tertingginya Taurus Dia Titik Tengah Center Dot Jadi Lebih Enak Buat Hunting Spek Spek Hunting Kalau Dibuat Lomba Juga Bisa Tergantung Teman Teman Aja Reticlenya Dari Kecil Membesar Ketika Di Zoom Atau Menebal Dengan Rate Perkenaannya Itu Rata Rata Sama Di Jarak Yang Sama Oke Teman Teman Kita Akan Lihat View Dari Reticlen Taurus Gen 2 Ini Yang Terbaru Tentunya Seperti Apa View Dan Bagaimana Perkenaannya Kita Coba Lihat Videonya Ya Di Zoom 16 Sekali Kita Akan Coba Tes Beberapa Memis Tiga Mungkin Ya Satu Dua Tiga Nitik Ya Inilah Akurasinya Affect Impact M4 Makanya Kemarin Dapat Juara Satu Sekarang Kita Coba Tes Zoom Maksimal Apakah Perkenaannya Tetap Atau Ada Perubahan Masuk Masuk Ya Efek M4 Guys Ini Bukan Aba Aba Loke Cukup Teman Teman Sorry Ini Kurang Ini Paralakenya Sorry Guys Kurang Clear Temba Ini Target Dulu Satu Tetap Lubang Di Lubang Itu Lubang Yang Sama Enak Kalau Masukin Lubang Yang Sama Itu Guys Iya Donng Dengan Angin Yang Seperti Ini Guys Selain Itu Disini Saya Pakai Mount Cam Eagle Vision Teman Teman Biar View Lebih Jernih Ini Yang Biasa Saya Pakai Buat Nge Vlog Lalu Di Depan Sini Ini Ada Mounting Bubble Atau Mounting Water Pass Yang Bisa Di Flip Seperti Ini Maupun Di Up Nah Kalau Di Up Kayak Gini Di Dalam Ini Ada Lensa Lensa Ini Bisa Me Zoom Turet Jadi Disini Turet Bisa Lebih Jelas Lagi Lebih Besar Seperti Itu Dan Tidak Lupa Juga Teman Teman Harus Pakai Rank Finder Karena Saya Sudah Pakai Empat Tahunan Teman Teman Sangat Akurat Sekali Untuk Aksesorisnya Teman Teman Bisa Beli Magazin Ini Ini Magazin Efix Impact Bisa Buat MK3 Atau M4 MK2 Juga Bisa Ada 38 Round Harganya Murah Cuman 3 Jutaan Ini Bahannya Dural Sangat Kuat Sekali Dan Sangat Presisi Gak Bakalan Macet Macet Beda Sama Original Apalagi Itu Aja Teman Teman Kita Lanjut Tes Berikutnya View Dan Perkenaannya Sangat Bagus Banget Teman Teman Tentunya Ingin View Bagus Videonya Bagus Teman Teman Bisa Langsung Pakai Mont Cam Eagle Vision Entah GoPro Hero 7 Maupun GoPro Hero 12 Gambarnya Pasti Saya Jamin 100% Bagus Seperti Gambar Gambar Saya Teman Teman Di Taurus Ini Sendiri Dia Sudah Shock Proof Shock Proof Bisa Sampai 1000 Gram 1000 Gram Itu Bisa Dipakai Di Kaliber 338 Terus 308 Jadi Untuk Hentakan Hentakan Tinggi Sangat Kuat Banget Buat Teman Teman Yang Ingin Order Bisa Langsung Saja WA Di 085 738 304 692 Buat Teman Teman Yang Ingin Update Terbaru Dari Geril Gun Langsung Saja Cek Di Facebook Randi Wiranata Maupun Di Youtube Channel Randi Wiranata Untuk Orderan Teman Teman Bisa Langsung Cek Di Tokopedia Ketik Aja Geril Gun Shop Atau Di Shopee Randi Wiranata GGS Maupun Di Lazada Ada Geril Gun Shop Mungkin Itu Aja Yang Bisa Kita Sampaikan Teman Teman Terima Kasih Banyak Oke Teman Teman Ini Salah Satu Rekomendasi Saya Buat Teman Teman Yang Suka Hunting Dengan Kualitas Touret Yang Sangat Bagus Banget Dia Sudah Memakai Stainless Steel Mungkin Itu Aja Teman Teman Terima Kasih Atas Support Nya Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Dan Tunggu Video Review Selanjut See You